Intro Pemerintah Provinsi bersama Badan Pertahanan Nasional Sulawesi Tenggara menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 200 kepada masyarakat Sulawesi Tenggara yang bertempat di ruang pola kantor gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin 4 Desember 2023. Penyerahan sertifikat tanah ini langsung dilakukan oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto yang didampingi Kepala BPN Sulawesi Tenggara, Asep Heri. Sertifikat yang diserahkan terdiri atas sertifikat hasil dari kegiatan PTSI, redistribusi tanah, sertifikat aset pemda, sertifikat tanah wakaf, dan sertifikat rumah ibadah. Dalam sambutannya, Andap berterima kasih kepada Kekan Wil dan Kepala Kantor Pertanahan di dalam merangkap sertifikasi tanah. Kemudian, ia juga mengapresiasi penghargaan karena Sulawesi Tenggara mendapat peringkat pertama dari seluruh Indonesia sebagai penyerahan sertifikat terbanyak. Ia menjelaskan dengan adanya penyerahan sertifikat tanah ini, diharapkan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat hingga menjadi jelas sebagai bukti otentik kepemilikan tanah dan dengan adanya legalitas kepemilikan atas tahun ini, diharapkan agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menambahkan, dengan diserahkan sertifikat ini sebagai bukti dukungan dan juga kontribusi pemerintahan Provinsi Sultra dalam rangka mensukseskan program reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses. Pada kesempatan ini, saya PJ Gubernur mengucapkan terima kasih karena capaian kinerja, kakak ambil, dan seluruh kepala kantor BPN yang ada di Sultra bisa mencapai Alhamdulillah peringkat pertama. Kita terus akan melakukan upaya-upaya saling mengingatkan dalam kebaikan Terakhir, ia menyampaikan agar seluruh masyarakat teguhkan komitmen dan teruslah berjuang untuk mewujudkan kemajuan Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Jihan Nabilah melaporkan.